Oh Giramlah Oh Giramlah Yesus amat cinta pada saya Oh Giramlah Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Shalom adik-adik Shalom Apa kabarnya? Luar biasa Puji Tuhan kembali kaduli bersama teman-teman guru sekolah minggu Hadi dalam acara ibadah sekolah minggu online GKIN Revival Siap untuk memuji nama Tuhan? Kaduli ajak adik-adik semua yang di rumah Boleh bangkit berdiri bersama-sama kita nyanyikan It's good to see you here with me Karena semua guru-guru senang bisa bertemu adik-adik Walaupun hanya secara online Tepuk tangannya ya Masih ingat gerakannya? Ikuti sama-sama dengan kakak-kakak sekolah guru sekolah minggu It's good to see you here with me I'm so glad that you came It's good to see you here with me I'm so glad that you came The Lord love you 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 It's good to see you here with me I'm so glad that you came 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 Benar teman-teman yang ada di rumah adik-adik semua Ibu-ibu guru, kakak-kakak guru sekolah minggu disini Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua Karena itu mari kita mau membuka ibadah online kita Dengan mengangkat pujian God is so good Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita Masing-masing setiap hari Dengan sikap doa Mari kita mau membuka ibadah Pujian Gat is so good Gat is so good Gat is so good Gat is so good Is so good Tumi Allah itu baik Allah itu baik Allah itu baik Allah itu baik Dia baik bagiku Dia doi 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 Alah itu baik Allah itu baik Allah itu baik Dia baik bagiku Dia baik bagiku Kita berdoa Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini Tuhan mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu walaupun secara online Tuhan Yesus berkenan memimpin ibadah sekolah minggu kami ini dari awal pertengahan sampai selesainya biarlah semua yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu yang melayani Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu yang mengikuti dari rumah masing-masing biarlah kami semua boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapak di surga. Amin. Baik adik-adik semua, masih semangat memuji Tuhan? Masih. Kalau begitu kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan bersama-sama dengan pujian Baca Kitab Suci. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Baca Kitab Suci doa tiap hari 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 Doa tiap hari Doa tiap hari Baca Kitab Suci doa tiap hari Baca Kitab Suci doa tiap hari Kalau mau Tumpu Kalau mau Tumpu Kalau mau Tumpu Glori Haleluya Baca Kitab Suci doa tiap hari Jika lama tumbuh Yang masih ada hingga saat ini Kiranya Tuhan mau tolong setiap Pemerintah yang ada Biarlah boleh bijaksana Boleh berhikmat dalam mengambil setiap Keputusan yang ada Dan kita juga bersyukur buat penyertaan Tuhan Atas bangsa dan negara kita 75 tahun lamanya kita sudah merdeka Biarlah kita Boleh menjadi warga Negara yang lebih baik terkhususnya Kita semakin takut akan Tuhan Sebelum kita mengangkat setiap pergumulan Dan doa kita, kita naikkan pujian Doa kami Syukur untuk setiap Rencanamu Dan rencanamu yang mulia Dalam satu tubuh kami bersatu Menjadi duta kerajaanmu Ku ucapkan berkat Atas Indonesia Biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu Sesuatu yang besar Pasti terima kasih 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 Anjuran-anjuran yang ada Sehingga kami Kami juga boleh membantu Menyelesaikan apa yang ada ini Ya Bapak Adik-adik di rumah juga Tuhan tolong Yang sementara Belajar secara online Biarlah mereka tetap fokus Tetap mengerti Apa yang ditelajari Ya Bapak Kami semua Tuhan tolong Biar kami selalu Senantiasa berharap Dan bergantung Hanya pada Tuhan Ampuni semua salah Dan dosa kami semua Ya Bapak Hanya dalam nama Anak Yesus Kristus Kami setelah datang Dan berdoa Kepada Allah Bapak Dalam kejalan surga Amin Baik adik-adik Tiba saatnya kita Untuk mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Oleh karena itu Siapkan hati Dan pikiran kita Namun sebelum itu Kita menyanyikan Sebuah lagu Yang berjudul Alkitab Buku Terindah Hai kawan Hai kawan Taukah kamu Sebuah buku Sebuah buku yang indah Dan menang juga Buku yang berisi kebenaran Alkitab Buku terindah Alkitab Buku terindah Surat cinta dari Tuhan Untuk Tuhku dan untukmu Dan semua orang Alkitab Buku terindah Ceretakan keselamatan Karya Tuhan Yesus yang mulia Satu kali lagi dari awal Lihat adik-adik Hai kawan Taukah kamu Sebuah buku yang indah Dan menakjubkan Buku yang berisi kebenaran Alkitab itulah namanya Alkitab Buku terindah Surat cinta dari Tuhan Untukku dan untukmu Dan semua orang Alkitab Buku terindah Alkitab Buku terindah Ceretakan keselamatan Karya Tuhan Yesus yang mulia Alkitab Buku terindah Alkitab Buku terindah Surat cinta dari Tuhan Alkitab Buku terindah Alkitab Buku terindah Ceretakan keselamatan Alkitab Buku terindah 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 Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini Tuhan berikan waktu dan kesempatan untuk kami ada dalam hadirat Tuhan di dalam sekolah minggu Tuhan. Saatnya kami mau mendengar cerita firman Tuhan, Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang siap dan pikiran yang tenang, konsentrasi yang baik supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini ibu ingin menceritakan satu cerita seorang tokoh wanita yang sudah cukup kenal di dalam Alkitab. Dan sebelum ibu bercerita kita akan sama-sama membacakan ayat firman Tuhan ini yang diambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-1, ayat yang pertama sampai dengan 28. Kitab 1 Samuel pasal 1, ayat 1 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pineas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada sepuluh anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu baik suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuhanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang mabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan Dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkanah bersetubu dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkanah, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya. Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkanah suaminya itu berkata kepadanya. Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawahnya lah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur tiga tahun. Satu eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil, betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembeli lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuhan ku. Demi Tuhan ku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuhan ku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ya kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Baik adik-adik semua, kita sudah mendengarkan ayat firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama. Cerita firman Tuhan ini diawali dengan pergumulan seorang wanita atau toko wanita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Hana. Hana ini adalah ibu daripada seorang yang bernama Samuel. Beberapa waktu yang lalu ibu guru sekolah minggu sudah menceritakan tentang Samuel kan? Nah hari ini kita mendengarkan cerita tentang Hana. Hana adalah ibu daripada Samuel. Waktu mendapatkan Samuel, Hana ini penuh dengan pergumulan. Hana ini tidak mempunyai anak, dia mempunyai seorang madu yang bernama Penina. Nah Penina ini mempunyai anak dua orang, Hovni dan Pinias. Tetapi Penina ini dia selalu mengganggu hidup Hana. Membuat Hana tidak tenang dengan menghina Hana sehingga membuat hati Hana sedih. Hana menangis, Hana tidak berdaya. Sehingga pada saat itu Hana datang di hadapan Tuhan untuk meminta kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan doanya, boleh mendengar pergumulannya untuk mendapatkan seorang anak. Nah pada zaman itu ketika seseorang tidak memiliki anak, maka itu adalah sesuatu hal yang memalukan. Atau disangka bahwa mendapatkan kutukan. Tapi kalau zaman sekarang, seorang wanita tidak diberikan anak dalam rumah tangganya itu bukan sesuatu hal yang memalukan. Ada banyak faktor. Tapi pada saat itu Hana begitu sedih, Hana begitu tertekan karena dia tidak memiliki anak. Dan pada saat itu dia datang di hadapan Tuhan, dia meminta pertolongan Tuhan, dia memohon kepada Tuhan kiranya Tuhan memberikan seorang anak kepadanya. Dan dia juga berjanji kepada Tuhan, jika Tuhan berkenan untuk menjawab doanya, maka dia akan memberikan anaknya dipersembahkan kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Nah adik-adik semua, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana permohonan seorang yang bernama Hana itu dijawab. Ada dua hal yang ingin kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah Hana percaya kepada Allah. Mengapa Hana berdoa? Mengapa ia datang membawa semua pergumulan di hadapan Tuhan? Karena ia percaya kepada Tuhan. Ia percaya akan kasih Tuhan. Ia percaya akan pertolongan Tuhan. Ia percaya akan kedolatan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya. Ia yakin bahwa, dia percaya bahwa Tuhan mampu untuk menjawab atau mengabulkan permohonannya untuk mendapatkan seorang anak. Sehingga dia betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sehingga dia menyerahkan total hidupnya, total permohonannya ke hadapan Tuhan. Kalau kesahnya, kesedihannya, keputus asaannya, kondisinya pada saat itu dia menyerahkan sepenuhnya, menyerahkan secara total di hadapan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan mampu untuk menolong dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Hana ini dipercaya oleh Allah. Kenapa Hana dipercaya oleh Allah? Karena dalam doa itu, Hana bernasar atau berjanji kepada Tuhan. Hana mengatakan bahwa jika Tuhan memberikan dia seorang anak, maka anak ini akan diberikan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jika Tuhan percaya kepada dia untuk memberikan seorang anak, maka nasarnya atau janjinya akan diakabulkan. Oleh sebab itu, adik-adik, Hana ini dipercaya oleh Allah. Dan akhirnya suatu tahun kemudian, mengandunglah Hana dan Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, itu dua hal mengapa doa daripada Hana dijawab. Yang pertama, karena Hana percaya kepada Tuhan, karena Hana tahu bahwa kuasa Tuhan, kedolatan Tuhan akan terbukti dalam kehidupannya. Yang kedua adalah, Hana dipercaya oleh Tuhan. Karena Hana dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan menjawab doanya dengan memberikan seorang anak yang bernama Samuel. Nah, adik-adik, kita mau belajar rahasia hidup di dalam hubungan dengan Tuhan. Di dalam janji kita kepada Tuhan, mengapa doa Hana bisa dijawab oleh Tuhan? Ada beberapa hal yang Tuhan perhatikan atau Tuhan melihat, sehingga Tuhan mengabulkan doa daripada Hana. Yang pertama adalah, Hana berdoa dengan rendah hati. Berdoa dengan rendah hati, yaitu berdoa dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan. Dia menceritakan kondisinya yang sebenarnya, dia menceritakan keadaannya yang sebenarnya, dia meminta, memohon kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Yang kedua adalah, Hana berdoa dengan mengajukan permohonan yang jelas. Dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau memberikan saya seorang anak laki-laki. Jikalau Tuhan berkenan memberikannya, maka anak ini saya persembahkan untuk Tuhan. Itu adalah permohonan daripada Hana yang sangat jelas di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah, Hana ini dia berserah ya, dia pasrah kepada Tuhan. Jikalau Tuhan kehendaki, maka terjadilah menurut sekehendak Tuhan. Itu adalah poin yang paling penting untuk Hana. Dia menyerahkan sepenuhnya ke hadapan Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Yang keempat adalah, Hana berdoa dengan imam. Dia percaya sungguh-sungguh, dia meyakini bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Nah adik-adik semua, dari cerita tentang Hana ini, boleh menjadi pelajaran yang penting bagi kita, bagaimana kita bisa berdoa, dan kita rindu supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang pertama adalah, yang tadi sudah kita dengar sama-sama, kita percaya kepada Allah, kita dapat dipercaya oleh Allah, dengan syarat-syarat, yaitu berdoa dengan rendah hati, mengajukan permohonan yang jelas, merindukan agar kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Berdoa juga dengan imam. Tentu kita semua tidak seperti Hana untuk berdoa, memintakan seorang anak, tapi tentu kita semua punya doa, kita semua punya harapan, adik-adik semua punya cita-cita, ke depannya jangan lupa bahwa harus belajar dengan giat, harus rajin, harus bekerja dengan baik, agar ke depannya cita-cita harapan-harapan, adik-adik tentu ingin dikabulkan oleh Tuhan, tetapi jangan lupa bahwa kita sudah belajar, kita sudah berharap, jangan lupa untuk sertakan Tuhan di dalam setiap apa yang menjadi permohonan kita. Jangan lupa mengandalkan Tuhan, jangan lupa untuk menyampaikan setiap harapan kita, setiap cita-cita kita di hadapan Tuhan. Apapun yang adik-adik inginkan, harapkan ke depan, demi masa depan, demi bangsa Indonesia, demi orang tua, atau juga orang tua yang mendengarkan firman Tuhan ini, boleh memiliki, kita belajar bersama-sama dari tokohana ini, yang boleh memiliki kepercayaan dan iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga pada waktunya, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan mempersiapkan, masa depan yang baik bagi kita semua. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, untuk kita dapat belajar dari seorang tokoh yang bernama Hana, dalam pergumulannya untuk mendapatkan seorang anak, dan anak itu dia persembahkan untuk Tuhan. Di dalam masa kehidupan anaknya Samuel, Hana dapat membimbing anaknya menjadi anak yang berhasil, anak yang hidup takut akan Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan. Nah demikian firman Tuhan ini bagi adik-adik semua, kiranya kita boleh mencontohi, doa daripada Hana, untuk kita berserah, kita menyampaikan segala harapan kita di hadapan Tuhan, dengan jangan lupa, belajar dan berdoa, ataupun berdoa dan belajar, harus seimbang. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, cerita firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau belajar dari seorang tokoh, wanita yang sangat luar biasa, yang tangguh, yang kuat, yang percaya sepenuh hati kepada Tuhan, dan Tuhan boleh mempercayakan hidupnya, sehingga Tuhan boleh mengabulkan doa daripadanya Bapak. Kami juga rindu Tuhan untuk kami mau memiliki kepercayaan kepada Tuhan, dan Tuhan boleh mempercayakan kami, sehingga di dalam kehidupan kami, dalam kami raih harapan kami, meraih cita-cita kami, kami juga harus terus belajar Tuhan, tapi kami tidak lupa untuk berdoa, memohon kepadamu, mengandalkan engkau, sehingga apa yang kami harapkan, apa yang kami cita-citakan, Tuhan berkenan untuk menjawabnya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, masih ingat ayat hafalannya minggu lalu? Oke, kita sama-sama akan menghafalnya ya, ayat hafalannya minggu lalu terdapat dalam Roma 6 ayat 18, kita menghafalnya bersama-sama ya, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kak Alfa ulangi lagi satu kali ya, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sudah hafal? Wah, mantap. Sekarang kita mendapat ayat hafalan yang baru, untuk minggu depan lagi. Ayat hafalannya itu terdapat di dalam Yaakobus 5 ayat 16C. Yaakobus 5 ayat 16C. Kita hafal sama-sama ya, biar bisa dihafal. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nanti kita bertemu di minggu depan ya, untuk dihafal. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kita akan membuat prakarya kita yang ada hubungannya dengan cerita kita hari ini ya, Kak Evita. Iya, Kak Elah. Ya, kita akan membuat prakarya kita yang berhubungan dengan doa ya. Tadi Ibu Desi sudah jelaskan kan, ke adik-adik, tentang seorang ibu yang berdoa, yaitu Ibu Hana. Oke, nah sebelum kita memulai prakarya kita, kita akan mempersiapkan bahan-bahannya. Yang pertama itu kertas bufalo. Warna merah atau warna yang lain juga. Bebas ya. Kertasnya bebas warna. Nah, kebetulan Kakak Elah dan Kakak Evita di sini punya warna merah. Siapkan warna merah. Yang kedua, kita akan siapkan gunting. Kalau penggunaan gunting, adik-adik yang dibawa umur harus dibawa perhatian orang tua. Orang tua harus melihatnya atau didampingi oleh orang tua. Oke, yang kedua gunting. Dan yang ketiga adalah spidol. Spidol atau pensil juga misalnya. Pensil warna boleh terserah adik-adik ya. Nah, spidol ini bebas warna ya adik-adik. Oke, kita akan memulai prakarya kita. Nah, dan prakarya kita, kita bisa menggunakan jari kita. Pergelangan tangan kita ya. Ya, tangan kita oke. Nah, yang pertama, kita taruh tangan kita di atas kertas. Dua-duanya. Ya, tapi satu dulu. Abis tangan kiri dulu, abis tangan kanan ya. Nah, yang pertama, taruh tangan kita di atas kertas. Agak dibuka ya sedikit seperti kakak Ella dan kakak Evita gini. Terus ambil spidolnya. Kita menggambar tangan. Bisa ya adik-adik? Oke, kakak Evita kita mulai ya. Gambar tangan kita. Kita gambar. Oke. Kalau tangan kirinya sudah selesai digambar, kita lanjut dengan tangan kanan kita ya. Tetap dibuka jarinya seperti ini ya adik-adik. Ya, terus kita gambar tangan kita. Kalau adik-adik yang belum bisa menggambar, bisa minta orang tuanya untuk bantu ya. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, ini tangan kiri sama tangan kanan. Oke, setelah itu kita menggunting tangan kita. Sesuai pola ya yang sudah digambar. Tapi jangan diputuskan ya. Yang ujung-ujungnya saja. Di bagian jempol yang bertemu itu, tidak boleh digunting putus. Nanti kita ada mau tulis ya. Oke, kita mulai menggunting. Kak Evita, jangan putus ya yang di bagian jempolnya. Sudah mau habis Kak Evita? Jangan putus ya Kak, ingat, jangan putus. Seperti ini ya adik-adik. Ya, nanti seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita akan tuliskan. Tetaplah berdoa. Di tengah-tengah ya. Nanti bisa juga di ujung-ujung ya adik-adik. Tetaplah terus berdoa. Oke, kita tulis ya. Nah, tulisnya seperti ini. Sudah adik-adik? Seperti ini ya. Ya, kalau sudah, kita lipat tangannya bagi dua. Ya, lipat tangannya menjadi dua. Seperti ini. Nah, ketika dibuka, jadi tangan. Terus ada tulisannya. Supaya adik-adik selalu ingat. Tetaplah berdoa. Jadi, kalau mau berdoa adalah lipat tangan. Bisa? Ya. Inilah hasil prakarya kita. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Salam. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan sebuah pujian. Ku ada sebab anugerahmu. 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 sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Karena kasihmu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih. Buatkan silamatmu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Yesus, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Hanya anugerahmu. Buat hidupku sekarang. Ku akan memujimu selamanya. Adik-adik, kita akan menyanyikan sebuah pujian lagi yang berjudul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Ada Satu Sobatku Yang Setia. Tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada Satu Sobatku Yang Setia. Tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus yang menghibur hatiku. Satu kali lagi adik-adik, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan dirimu. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, lipat tangan kita berdoa. Bapak dalam kerajaan surga, Bapak yang kami sembah dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah pujian kami, biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus biarlah ibadah, walaupun kami ibadah online tetapi biarlah hati kami selalu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Hanya ini doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Selamat hari ini ke teman-teman. Selamat tinggal. Bye-bye. Selamat tinggal. Terima kasih.